Lagi masih kita miliki, kita bicara generasi muda di Indonesia Bicara sehat itu tidak menyenangkan, kenapa? Karena sehat justru masih kita miliki Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita Badan kita begitu sempurnanya Sehingga makanya anak muda mau ngapain aja Mau makan sembarangan, mau ngerokok, mau minum sembarangan Gak olahraga dan sebagainya, badannya tetap aja bagus dan sehat Sakit atau sehat itu murni di tangan kita sendiri Perilaku kita mempengaruhi kualitas kesehatan kita Sehat bukan yang utama, tapi tanpa sehat, yang utama tidak bisa diraih Sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat Buat teman-teman sekalian, jadi kalau ditanya Kira-kira apakah kalian berolahraga setiap hari? Jawabannya tentu tidak Tapi kalau saya tanya apakah kalian sikat gigi setiap hari? Jawabannya tentu iya Karena kita punya kecerdasan akan kebersihan yang tinggi Bahwa saya tidak membutuhkan alasan cerdas untuk saya tidak sikat gigi Karena sikat gigi memberikan kontribusi Bukan signifikansi kepada orang lain Jadi saya gak butuh penghargaan atau pujian dari orang lain bahwa saya sudah sikat gigi Tapi saya lakukan dengan senang hati karena saya memang mau bersih Kalau sikat giginya yang senang, maka kalau kita olahraga siapa yang senang teman-teman sekalian? Jantungnya kita senang, peredaran darahnya kita senang, paru-parunya kita senang Jangan melakukan sesuatu dengan susah hati, berkorban, terpaksa tidak boleh Kalau kita sampai harus merasakan olahraga sebagai sebuah pengorbanan Artinya apa yang harus kita lakukan merubah cara pandang kita Saat itu kita akan bersyukur bahwa kita bisa menyenangkan diri kita Dan pada saat itu nanti kita akan bisa menyenangkan bermanfaat bagi orang lain Saya ucapkan terima kasih